assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya bersama Bang Tio mantan klien service yang merasa dirinya ganteng terus naftar jadi coverboy tapi langsung ditendang gitu karena dianggap nggak ada dan cuma diterima sebagai officeboy nah saya setuju officeboy tapi gajinya coverboy juga dipecat gitu kan akhirnya setelah pelontang atau enggak karu-karuan gitu kemana-mana akhirnya memutuskan diri untuk menjadi konten kreator alias youtuber Mondoroso nya semoga calon ini bermanfaat untuk alat semestal beserta makhluk yang ada di dalamnya oke nah pada episode kali ini sebenarnya pengen ini SMO mencari inspirasi jalan-jalan ke luar dari situ nanti dapat ide untuk bikin yang baru tapi ternyata pada saat saya itu itu kupiksa keganggu gitu kan jadi ada suara itu kayak suara mama ribut gitu kan dikejauh nah pas saya lihat ternyata itu dia pedagang sembako yang lagi ribut sama pelanggannya gitu kok Bang Tio tahu karena itu di depan rumah saya kan itu di depan rumah saya kan ada agen sembako tuh jadi apa Buka pada pedagang sembako itu langgaran saya dan itu yang lagi ribut itu tetangga saya juga gitu nah terus akhirnya saya deketin kan pengen kepo gitu kan gitu kenapa Bu itu pada ribut itu kan mau kebetulan ada Bang Tio gitu kan kenapa gitu Iya nih Bang Tio saya mau tanya gini-gini pada masih pada ngotot tuh gitu kan akhirnya mak-mak santai gitu ini ada apa gitu kan ngomong gitu kan jangan sini serobot-serobot gitu kan kita jadi bingung jadi intinya adalah gitu setelah mereka cooling down terus saya suruh cooling down terus saya tanyakan apa permasalahan jadi mereka si pelanggan ini dia merasa ditipu sama agen sembako nah semaka maka tapi agen sembako merasa tidak menipu gitu kenapa dia beli minyak goreng gitu kan minyak goreng kemasan kan di tempat pedagang sembako itu tapi ternyata setelah digoreng gitu kan itu kok apa namanya hasilnya jelek gitu kan terus baunya juga bau kayak bau apa gitu ya gitu jadi kayak bau-bau minyak bekas gitu kan karena kan dia sering ini kan berkutat minyak goreng jadi mana minyak baru sama minyak bekas dia tahu nah tapi si itu tetap ngotot ini minyak bagus gitu kan dan dia tunjukkan minyak yang masih dalam kemasan belum dijual tuh warnanya masih bagus warnanya masih apa masih kuning pucat kan ciri-ciri warna minyak masih bagus kan jadi sama-sama ngotot gitu kan nah akhirnya daripada bingung-bingung nah akhirnya ya udah mereka saya kasih solusi akhirnya setelah saya kasih solusi mereka baru Oh ternyata gini-gini akhirnya akur tuh gitu kan saling apa bermanfaat gitu kan pengalaman itu saya pengen bagikan share ke Sarah ya sabat rasa hidup supaya kalau ada kasus serupa itu nggak perlu ribut-ribut gitu tapi cukup dengan menerapkan trik-trik sederhana gitu kan seperti ini supaya nanti bisa ini gitu karena jadi pada episode kali ini saya akan kasih judul ini gitu kan aplikasi kimia karbon dalam kehidupan sehari-hari ya aplikasi kimia karbon dalam kehidupan sehari-hari nah ini dia studi kasus itu tadi ya jadi terjadi konflik antara pedagang sembako aku dengan pelanggan kasus yang tadi minyak goreng ya jadi penyelesaiannya bagaimana gitu karena jadi penyelesaiannya yang membuat mereka akur gitu kan jadi berterima kasih kepada saya gitu kan Nah itu jadi gini terkilat membedakan minyak goreng gitu kan yang baik yang baru ataupun yang bekas atau istilahnya minyak jelantah gitu kan jadi bagaimana gitu kan modus operandi kejahatan terbaru sekarang ini itu mereka bisa mengoplus minyak goreng yang tadinya bekas menjadi seolah-olah minyak baru gitu ya yang tadi yang tadinya keruh butak hitam itu bisa menjadi jernih gitu jadi seolah-olah seperti minyak baru gitu karena itu kalau yang enggak tahu triknya itu main beli-beli aja padahal itu kan enggak bagus buat kesehatan kita karena dia sudah bekas kan kalau sekali dua kali oke aman tiga empat kali bubar gitu kan tubuh kita jadi biasakan yang baru tapi caranya gimana gitu kalau mereka ketemu yang apa pedagang-pedagangan akal ini gitu kan Nah itu itu caranya jadi gini ada cara-cara yang sederhana gitu kan jadi pertama siapkan nah ini gitu ya yang pasti minyak akan di uji jadi kita misalnya kita duga ini minyak ini palsu atau enggak gitu kan Nah kita ambil minyaknya gitu kan beli jangan langsung nuduh dia kan gitu jadi pokoknya kita beli dulu Nah terus bawa ke rumah Nah terus kita uji Nah dengan cara ini siapkan PPTS kemudian siapkan lantik-lantik antiseptik ini bukan berarti kita menjabat melantik pejabat itu gitu kan jadi lantik ini maksudnya singkatan dari larutan antiseptik gitu kan jadi kita siapkan larutan antiseptik Bang Tio apa sih larutan antiseptik itu saya kayaknya pernah dengar cuman lupa gitu jadi larutan antiseptik itu merupakan terdiri dari chloroform biasanya biasanya chloroform chloroform ini dia pelarut ya Nah itu terus digabungkan dengan cairan antiseptik jadi cairan antiseptik ditambah dengan pelarut dalam hal ini biasanya chloroform itu jadinya larutan antiseptik itu karena larutan antiseptik ini itu sebenarnya awalnya itu penggunaannya untuk apa pengobatan kayak memarumar gitu kalau kita luka luar ya Nah itu untuk menggunakan virus bakteri pakai larutan antiseptik tapi ternyata ini bisa digunakan untuk menguji ini tadi ke apakah minyaknya ini baru atau bekas ya minyaknya asli atau jelantah gitu ya jadi caranya gitu kan siapkan pipet tetes kemudian masukkan lantik ini larutan antiseptik ke dalam pipet tetes gitu kan Nah terus minyak yang akan kita uji ditetesin minyak aja apa di ditetesin pipet gitu kan satu aja dulu satu kemudian dikocok-kocok minyaknya Nah kalau warnanya kalau warnanya setelah di uji tidak berubah ya jadi tidak berubahnya satu kali sampai dua kali tidak berubah Nah itu berarti dia tetap kuning pucat ya sewarna asli minyak goreng berarti dia bagus atau asli gitu tapi kalau misalnya begitu dikasih satu tetes kemudian kita kocok-kocok warnanya langsung berubah menjadi merah kekuning-kuningan nah ini udah pasti rekondisi atau minyak jelantah gitu kan jadi ini nggak bagus tapi kadang sekali tetes dia masih belum berubah gitu kan Nah terus tetesan kedua belum berubah nah yang ketiga berubah Nah itu minyak goreng yang masih bagus juga gitu kan cuman kualitasnya masih yang bagus yang sebelumnya gitu ya jadi itu cara membedakannya kalau begitu ditetesin langsung berubah warnanya itu berarti rekondisi tapi kalau masih tidak berubah 12 atau berubah yang ketiga itu itu berarti deh masih bagus ya minyaknya masih minyak baru dan itu asli gitu ya itu tetap kuning pucat nah kemudian pasti saya pengen begitu cuman saya nggak punya PPTT saya nggak punya larutan septic gitu kan mau beli belum ada ini gitu kan anggaran bagaimana Nah Sarah bisa lakukan tahap yang kedua yaitu masukkan minyak yang akan kita uji ke dalam kulkas ya itu nggak selama-lama lebih dikurang dua jam gitu kan Nah kalau misalnya setelah dua jam itu ada busa putih nah itu berarti rekondisi tapi kalau pas dibuka dua jam itu nggak ada busa putih Nah itu berarti aman yang artinya itu minyaknya masih bagus gitu kan seperti itu jadi rekondisi ya itu atau tadi apa minyak jelantah gitu kan waduh Bang tuh di rumah nggak punya kulkas gitu kan Nah kalau misalnya kita nggak punya kulkas nggak punya pipet tetes nggak punya lantik Nah kita masuk yang lebih mudah lagi gitu kan eh pasti Sarah punya minyak ini dong punya wajan kan gitu loh jangan bilang nggak punya wajan gitu kan dalam wajan itu kita siapkan kompor terus wajannya dipanaskan nah terus tuangin minyak yang mau kita uji ini gitu kan yang kita curiga ini gitu kan Nah setelah dipanaskan terus kita siapkan rajangan bawang putih ya jadi rajangan bawang putih Nah itu kemudian kita masukkan ke dalam wajan yang telah dipanaskan gitu kan nah mungkin sekitar satu menitan kali atau 30 atau berapa detik itu nah kalau jika hasil tumisannya jika hasil tumisan bawang putih ini dia tetap putih itu berarti baru atau asli gitu kan tapi kalau setelah ditumis beberapa berapa 30 detik mungkin sampai satu menit ya itu hasilnya berwarna merah atau coklat atau hitam atau gabungannya merah kecoklatan coklat kehitaman atau merah kehitaman itu berarti dia palsu atau jelantah ya seperti itu jadi caranya ini ternyata sederhana gitu kan Nah itu kalau kita beli kita pengen apa muji diwarung-warung gitu karena ada kalanya kita juga kalau pengen uji diwarungan kaitan nggak mungkin bawa pipet tetes gitu kan terus bawa lantik kemudian kita bawa apalah ya bawa tadi itu penggorengan segala macam kan mengapa memang mau ngeprok tukang ini tukang sembakonya kan enggak jadi ada cara yang lebih lebih simple lagi di kita amati secara organolepik jadi maksud itu di uji secara apa panca indera jadi dilihat aja ini kan warnanya gitu kan jadi kalau warna minyak goreng yang akan kita beli itu diwarung yang masih diwarung itu warnanya kuning pucat nah ini berarti dia eh ini berarti diwarnanya masih kuning pucat ini berarti asli ya jadi kalau warnanya kuning pucat itu asli tapi kalau diwarnanya hitam keruh ya atau hitam gelap atau hitam apa kuning cerah ini kuning pucat ini kuning cerah ya Hai Nah gitu jadi kalau warnanya kuning pucat itu berarti asli tapi kalau warnanya kuning cerah atau hitam gelap atau agak keruh gitu ini berarti palsu atau jelantah ya gitu itu dari segi uji secara fisik ya gitu enggak usah pakai alat-alat yang tadi saya katakan itu ya Nah terus itu kalau dari segi pemandangan ya kalau kita misalnya mata kita rada siwar tuh nggak bisa yang membedakan gini nah bisa dengan mengapa eh kita ngocok-kocok ya jadi minyak yang kita beli kita ini nah tekan kelihatannya antara minyak kental sama minyak encer kalau minyaknya itu encer kemudian kita cium cium baunya itu bau khas minyak sawit atau malah tidak berbau itu berarti asli tapi kalau kita kocok-kocok kayaknya berat gitu itu berarti kan deh kental tuh nah terus kita cium rada amis atau bau panas bau panas ini kayak ini kalau kita lari-lari olahraga keringetan nah terus bajunya kena keringetan itu nggak dicuci langsung dijemur kering memang tapi kan bau panas kan nah kira-kira seperti itu panasnya jadi bau panas kayak gitu terus dia atau amis nah terus dia dikocok-kocok kayak bunyi bakbo gitu kan kayak kental itu udah pasti palsu-palsu atau jelantah gitu ya itu yang gampang jadi enggak perlu bawa peralatan ya jadi gitu ya trik sederhana murah meriah untuk membedakan mana minyak palsu atau minyak asli bukan mudah-mudahan materi ini bernopat untuk kita dalam menghadapi apa ya sindikat penipuan misalnya minyak orang yang mudah-mudahan itu kita bisa mengantisipasinya gitu kan jadi begitu caranya nah kalau misalnya siapa terasa hidup itu punya pengalaman yang mungkin mirip-mirip kayak gitu terus pengen dibagikan kepada temen gitu kan enggak papa kirim di kolom komentar disertai dengan menekan tombol like script sama menekan tombol lonceng yang disupai kalau ada pembaruan data itu Sarah dapat informasi lebih dulu dari yang lainnya gitu kan dan jangan lupa kalau menurut cara ini bagus gitu kan sebarkan kepada teman-teman arisan teman-teman ngurupi ya teman-teman SMA atau sekolah gitu yang pada kumpul-kumpul ini nah kalau ini bagus tidak katakan kepada mereka bahwa ada suatu channel bagus yang itu bisa bermanfaat untuk kita semua dan itu di-share nah itu Insya Allah Sarah dapat pahala berjamah gitu kan cepat jari-jari berjamah karena membagikan ilmu gitu yang bermanfaat yang bermanfaat itu seperti itu dan kalau misalnya kok masih ada yang kurang itu tadi kritik saran di kolom komentar dengan menekan tombol script like sama tombol lonceng supaya kalau ada pembaruan data ya dapat informasi lebih dulu oke mudah-mudahan informasi ini bagus untuk kita semua dan bagus untuk tetangga-tetangga Sarah di kiri-kanan yang di depan belakang gitu kan yang belum sempat mendengarkan channel ini gitu kan dan juga bermanfaat untuk alam semesta beserta makhluk yang ada di dalamnya gitu kan nah sampai jumpa di episode berikutnya yang lebih bergelora yang lebih bersepower yang lebih berenergi gitu dan lebih meledak-ledak gitu kan seperti itu Terima kasih sampai jumpa pada episode berikutnya diletak oleh daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh